Untuk memberi jaminan keamanan dan jaminan pendidikan selama berada di Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi mewajibkan pejabat di sejajarannya untuk menjadi orang tua asuh pelajar Papua yang ada di Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah sendiri pada kesempatan itu mengangkat dua anak asuh mahasiswa asal Papua yang sedang kuliah di kota Semarang. Sebanyak 1.500 pelajar dan mahasiswa Papua yang ada di Jawa Tengah selasa pagi mendapat prioritas menjadi anak asuh oleh Kapolda Jawa Tengah berserta jajaran pejabat utama Polda Jawa Tengah. Selain memberikan jaminan keamanan, seluruh pejabat utama serta kepala satuan wilayah di wilayah Polda Jawa Tengah diwajibkan memberikan jaminan pendidikan kepada pelajar asal Papua hingga mereka menyelesaikan studinya. Kapolda Jawa Tengah mengatakan upaya memberikan jaminan pendidikan dan keamanan ini sebagai wujud memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pelajar dan mahasiswa yang berada di wilayah Jawa Tengah. Pada kesempatan itu Kapolda Jawa Tengah juga telah mengangkat dua pelajar asal Papua sebagai anak angkatnya. Jadi hari ini kita lonceng sebanyak 1.500 adik-adik pelajar dan mahasiswa Papua yang ada di Jawa Tengah semuanya kita angkat menjadi anak asuh dan orang tua asuh. Dimana seluruh pejabat utama Polda Jawa Tengah, kemudian seluruh kasat wil Kapores di seluruh Jawa Tengah yang itu ada pelajar dan mahasiswanya wajib hukumnya untuk menjadi orang tua asuh dan anak asuh adik-adik mahasiswa dan pelajar. Jadi segala permasalahan selama dia ada di Jawa Tengah menjadi tanggung jawab daripada seluruh para pejabat utama termasuk saya. Saya juga punya anak dua, yang satu mana ini, Ayub, yang satu ini mahasiswa undib, dua, saya punya dua. Sementara itu tokoh asal Papua yang tinggal di kota Semarang mengaku senang dan sangat menghargai upaya Kapolda Jawa Tengah dalam merangkul pelajar asal Papua. Saya yang sangat di belakang Papua di Jawa Tengah, sangat berhukum peraturan dari Bapak Kapolda Jawa Tengah. Karena ini, ini bahwa peraturan kalinya, adanya tokoh-tokoh ini. Sehingga kita senang biasa, adik-adik kita, pelajar mahasiswa, terus bisa menjadikan tabisiraturah pitingan, tiap polri, khususnya Pol Bajar Tengah. Dengan adanya loncing pemberian hasu pada pelajar dan mahasiswa sal Papua ini, diharapkan tidak hanya untuk jabat Pol Bajar Tengah saja. Namun masyarakat luas, bisa terus mendukung dengan ikut menjadi orang tua asuh. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang terbaru yuk informasi yang paling baru, independen, dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.